Intro Oke jumpa lagi dengan saya ya di Trick & Trick Jadi kali ini saya akan membahas Bagaimana cara mengukur adaptor ya Apakah adaptor itu rusak atau tidak ya Dan bagaimana cara mengatasinya Nah disini ada sebuah adaptor ya Jadi ini kita akan ukur Nah bagi kalian yang baru bergabung di channel ini Silahkan di subscribe dulu ya Oke tanpa berpanjang lebar kita langsung ya Oke disini saya sudah menyediakan sebuah adaptor ya Tetapi ini bukan adaptor reseper ya Ini adalah adaptor monitor Tetapi walaupun ini adaptor monitor ya Adaptor ini bisa kalian terapkan ya Atau pengukuran ini bisa kalian terapkan pada Adaptor reseper ataupun adaptor handphone Jadi intinya cara pengukurnya sama ya Nah disini Saya akan menjelaskan ya Bagaimana cara mengukurnya Jika terjadi kerusakan apa saja yang harus diukur Dan sebagainya ya Oke kita mulai dari bagaimana cara mengukurnya ya Nah Pada adaptor Hal yang terpenting sebelum kita mengukur Yang harus kita perhatikan adalah Pertama voltase Ini ya Nah pertama voltase output pada adaptor tersebut Nah ini yang kita perhatikan ini Nah disini tertera outputnya adalah DC 12 volt Ingat ya DC 12 volt Jadi bukan AC 12 ya Jadi jika adaptornya Mengeluarkan output AC Ya Kalian juga harus mengukur dalam skala AC nanti Jika outputnya dalam keadaan DC Kalian juga harus mengukur dalam skala DC ya Dan ingat voltasenya 12 volt Lalu bagaimana cara mengukurnya Tentu Untuk lebih akuratnya Kita ukur Dengan multitester digital ya Ini yang lebih akurat ya Tetapi kalau bagi kalian yang sudah terbiasa menggunakan multitester Analog Silahkan kalian ukur dengan menggunakan multitester analog ya Tetapi bagi baru yang baru terjun di dunia elektro Biasanya lebih baik menggunakan multitester digital ya Untuk mengukur tegangan Oke Pertama kita siapkan dulu ya Colokan ya Jadi ini kita colokan ke listrik Ya Nah Kalian lihat posisinya Terkadang Terkadang adaptor walaupun ininya hidup Ya Tetapi terkadang dia tidak mengeluarkan Tegangan sama sekali Nah Jika dia hidup Ya Dan tidak mengeluarkan tegangan sama sekali Itu berarti sudah jelas Kabelnya yang putus Ya Jika adaptor menggunakan lampu ya Tetapi Jika dia mati Dan ini mati Biasanya Kerusakannya ada di komponen dalam Atau biasanya ini mati Ya Tapi ini ada-ada tegangan Berarti kerusakannya pada LED Seperti itu ya Tetapi jarang terjadi Jika ini mati Dan ini ada tegangan Jarang terjadi ya Karena kenapa Karena kalau LED ini rusak Atau dicabut Maka Adaptornya tidak akan bekerja Oke kita mulai ya Dari cara mengukurnya Pertama Kita ingat tadi Voltasenya berapa 12V ya Berarti Kita harus Menggunakan skala Lebih tinggi dari 12V Kita bisa menggunakan skala 20V Di sini Ya Atau 200V Jarak dari 12V Ke 20V Itu tidak terlalu jauh Juga tidak terlalu dekat Jadi bisa dipakai Ingat dia VDC ya Ini VDC Jika dalam Multitester digital VDC ini V Garis lurus Itu VDC ya Jadi arusnya DC Jika Maksud saya Tegangannya DC ya Jika tegangannya AC Maka dia Ada tulisan V Dan ini Agak melengkung Ya Agak melengkung Nah Jadi jarak antara 12V Dengan 20V Itu jaraknya Tidak terlalu jauh Dan tidak terlalu dekat Jadi bisa dipakai Ya Jadi intinya Jika kalian mau mengukur ya Pertama Kalian tentukan dulu VAC Pertama Kalian tentukan dulu AC Atau DC Tegangannya Kemudian Skala ukurnya Harus lebih besar Daripada Voltage yang diukur Nah Di sini kita mengukur Voltage 12V Kita Arahkan Yang lebih besar Dari 12V Adalah Di sini 20V Kita Kita jangan mengukur Di sini ya Di mana Di 2000M Di 2000M Ini Setara dengan 2V Dan ini Setara dengan 0,2 Jadi Kita jangan mengukur Di bawah voltage itu Jadi kita harus ukur Di Atasnya ya Jadi bisa menggunakan Ini atau ini Nah Jika di sini Tata 14V Atau 13V 14V 15V Kalian bisa naikkan Ke atas lagi ya Karena Kenapa 13V 14V Itu jarak terdekat Dari Voltage yang Mau kita ukur ya Karena Biasanya Biasanya Sebuah adaptor Jika dia Melonjak Tegangannya Biasanya naik Sampai 2V Atau 3V Jadi itu Harus kita Antisipasi Jadi kita Gunakan Voltage di Atasnya Sampai 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 di sini Paham Oke Kita kembali lagi Di sini Saya menggunakan Skala 20 saja Kita kembali lagi Cara mengukurnya Nah di sini Kita perhatikan Di sini Ini adalah Kutub negatifnya Ini adalah Kutub negatifnya Jadi besi ini Kutub negatif Kemudian Di dalam ini Adalah Kutub positifnya Jika kalian Mengukur Kalian gunakan Jarum Atau benda Apa lainnya Yang bisa Menghantarkan Listrik Nah Kalian jangan Khawatir Kalian jangan Khawatir Jika kalian Mengukur Ini akan Terhubung Ini akan Terhubung Ini akan Terhubung Jangan khawatir Karena Kenapa Karena di dalam Ini Dia Dilapisi Supaya Tidak terhubung Antara Di luar ini Dan Di dalam ini Jadi antara Luar ini Sama dalam ini Tidak akan Terhubung Besi ini Jadi kalian Jangan khawatir Oke Kalian masukkan Besi Kemudian Tempelkan Negatif Kesini Dan Positif Kesini Kita lihat Berapa Follnya Hasilnya Nah Disini Kita dapat Ukuran 12,28 Volt Jadi Kita bularkan Menjadi 12,3 Volt Jadi Voltase ini Masih normal Jadi adaptor ini Masih normal Karena kita dapat Sekitar 12,3 Volt Nah Perhatian ya Untuk adaptor Voltasenya Voltase ukurnya Jika dia normal Dia berkisar Antara Voltase ukur Plus 0,7 Jadi Dia maksimal Sampai Misalkan Disini 12 Berarti Dia maksimal Sampai 12,7 Ya Dan Min 0,2 Jadi Dia Minimalnya 11,8 Jadi kalau 11,8 Ini masih bisa Digunakan Atau 12,7 Maksimalnya Masih bisa Digunakan Selebihnya Jangan Digunakan ya Karena Akan berakibat Merusak Barang elektronik Kalian Nah Jadi Kenapa Saya bikin Konten Kayak Begini Ya Karena Saya perhatikan Ada beberapa User Gak beberapa User Disini Ada Kejadian Jadi Dia membeli Sebuah Receiver Yang Menggunakan Adapter Jadi Kalian Tahulah Receiver Apa Yang Menggunakan Adapter Banyak Nah Ketika Receiver Mati Dia Dengan Inisiatif Sendiri Dia Membeli Receiver Itu Sendiri Kemudian Ternyata Yang rusak Cuma Adapter Saja Nah Jadi Jangan Sampai Kejadian Kayak Begini Ya Maksud Saya Dan Pokoknya Gini Jika Dalam Sebuah Alat Elektronik Jika Tidak Ada Tegangan Tidak Nyala Tidak Hidup Mati Total Apalah Namanya Yang Harus Kalian Cek Itu Adalah Pertama Adapter Atau Power Supply Ya Jika Power Supply Atau Adapter Baik Berarti Memang Kerusakannya Pada Alat Itu Atau Pada Receiver Itu Atau Pada Apapun Itu Ya Jadi Intinya Pertama Kalian Cek Dulu Power Supply Dan Pastikan Sebelum Kalian Cek Power Supply Tidak Tombol Power Berfungsi Dengan Baik Seperti Itu Ya Lalu Bagaimana Jika Ini Rusak Ya Jika Ini Rusak Kalian Tinggal Bongkar Saja Kalian Tinggal Bongkar Saja Nah Karena Ini Tidak Ada Baut Biasanya Tidak Ada Baut Kalian Tinggal Ketok Saja Pake Palu Pelan Palan Ketok Sampai Ini Longgar Nanti Ini Terbuka Sendiri Power Supply Yaitu Terdiri Screen Dioda 4 Elko Kemudian Trafo Lalu Elko Lagi Jadi Itu Gambar Umum Nah Jika Rusak Kalian Ukur Saja Satu Persatu Yang Dari Saya Sebutkan Itu Pertama Dari Screen Screen Ini Bisa Berbentuk Screen Kaca Atau Berbentuk Screen Resistor Yang Kedua Dioda Empat Buah Kemudian Elko Sebelum Trafo Ada Dua Elko Biasanya Atau Satu Elko Kemudian Trafo Kemudian Elko Lagi Nah Secara Garis Besarnya Yang Seri Rusak Adalah Komponen Komponen Yang Saya Sebutkan Barusan Nah Untuk Cara Mengukurnya Video 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 Banyak Yang Saya Sediakan Sudah Di Channel Ini Tetapi Untuk Memudahkan Kalian Saya Taruh Saja Link Di Deskripsi Kalian Bisa Cek Sendiri Nah Nah Itulah Cara Bagaimana Mengukur Sebuah Adaptor Apakah Rusak Atau Tidak Nah Bagi Kalian Yang Suka Dengan Video Silahkan Subcribe Dulu Terima Kasih Telah Menonton Video Dari Saya Nantikan Video Berikutnya Dari Trick Salam Trick Entry